Selamat pagi bagi teman-teman di Jepang maupun teman-teman di Nusantara yang menyimak kuliah umum ini melalui Youtube channel Balai Budaya Mino Martani. Di pagi hari ini kita akan menyelenggarakan seri kuliah umum dengan menghadirkan empat narasumber dari pagi ini sampai sore hari nanti atau mungkin sudah mulai masuk ke petang kalau di Jepang ya. Dan kuliah umum bertajuk tradisi ruak ini adalah kerjasama Balai Budaya Mino Martani dengan seniman dari Jepang Chiharu Shinoda yang sedang dalam proyek sebuah karya pertunjukan bernama proyek Mayokage dan ini adalah bagian dari tahap riset yang dilakukan oleh Chiharu Shinoda dan kawan-kawan di Jepang. Nah, tentang apa itu? Subtar saya, tojimahandru ya, sorry ya. Oke, silahkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Flores comment diserapkan dari Jepang Luna ini adalah dan tentang apa itu proyek Mayokage, mungkin kita akan langsung saja mempersilahkan Mbak Chiharu Shinoda untuk menjelaskan apa itu proyek Mayokage Mayokage itu proyek ini terlalu Shinoda-san bisa menjelaskan peringkatan untuk menjelaskan terlihat untuk menjelaskan Mbak Chiharu ini adalah program yang terakhir yang terakhir ini adalah ini adalah ini adalah ini 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 Terima kasih telah menonton! Masyokage itu adalah masyokage dan kage yang terdapat yang terdapat. Masyokage dan kage yang terdapat yang terdapat. Dan menjelaskan untuk menjelaskan yang terdapat. Masyokage itu dari kata mayo sama kage. Mayo itu diambil mayoke. Mayoke itu artinya seperti ruwatan di dalam bahasa Jepang. Kage itu bayangan. Jadi kami akan melakukan riset tentang ruwatan dan bayangan. Itu dulu untuk membuat karya baru. Terus tujuan yang terakhir itu mau pentas di balai budaya Minumartani. Oke. Angkota dari proyek ini termasuk saya. Terus ada juga Mas Nanang dan lain-lain. Juga kerja sama dengan balai budaya Minumartani. Terus rencana selanjutnya kita akan riset di Kyoto tentang ruwatan. Dan di Jepang juga ada tradisinya seperti ruwatan. Jadi kami akan melakukan riset di Kyoto juga. Dan di sini ada di dalam bahasa Jepang. Dan di sini ada di dalam bahasa Jepang. Terus ada satu lagi angkota dari proyek kami. Itu namanya Takakura Kazuki-san. Dia seni-mang seni rupa. Walaupun hari ini dia tidak bisa ikut langsung seminar ini. Nanti bisa share informasi. Terus sama dia kami akan mencipta kayong desain baru. Kayong yang original. Jadi hari ini katanya ada narasumber yang menjelaskan tentang desain kayong. Jadi kami akan melihat yang lebih baik. Jadi kami akan melihatnya. Hari ini adalah ruwatan yang menikmati. Dan menurutku saat yang menikmati. Dan menurutku dan seorang yang menikmati. Dan menurutku dan menurutku. Dan menurutku dalam bahasa Jepang ini tersebut. Dan menurutku dan menurutku dan turun. Dan menurutku dan menurutku. Saya terdari tentang UATANG itu sedikit menjelaskannya. Waktu saya sempat datang di rumahnya Mas Nanan dan Yuri, saya tanya apakah ada lakon yang dalannya hampir di dalam lakon? Apakah ada lakon seperti itu? Ternyata ada, itu adalah lakon khusus untuk ruwatan. Ya itu strukturnya sangat tertarik. Yang main dalang itu perannya juga... Juga perannya yang mainkan dalang yang memainkan perang dalang. Pakai wayang yang berperang dalang kan, di dalam lakon merumah kalai itu. Jadi saya sangat terdari struktur seperti meta, struktur meta. Jadi saya sangat terdari tentang upajara ruwatan wayang. Ya seperti itu, ya kira-kira seperti itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ciharu. Terima kasih. Dan untuk para pemirsa Indonesia yang menyimak melalui Youtube ataupun juga yang masuk ke link zoom. Kita akan segera memulai sesi pertama kuliah umum tradisi ruwatan ini bersama narasumber Mas Wahyu Kristanto Sarjono Sastro dari BPCB Jawa Tengah. Baik, Mas Wahyu nanti akan memaparkan tentang warisan budaya di lereng barat Gunung Lawu. Rao-san, Nisigawa Sastro dari BPCB Jawa Tengah. Baik, untuk menyingkat waktu, mari kita langsung memulai saja dan kita persilahkan Mas Wahyu Kristanto Sarjono Sastro untuk segera memulai kuliah umum sesi pertama ini. Baik, terima kasih. Membawa acara yang telah membawakan acara dengan baik. Halo, perkenalkan. Nama saya Wahyu Kristanto Sarjono Sastro dari BPCB Jawa Tengah. Balai pelestarian cagar budaya di sini kami mengawal atau melaksanakan tugas di dalam pelestarian warisan budaya Bendawi. Nah, salah satu budaya Bendawi yang kami kelola ada di lereng barat Gunung Lawu di daerah Jawa Tengah. Nah, di sana peninggalannya dimulai dari masa prasejarah sampai masa periode pengaruh Hindu-Buddha sekitar abad 14 Masehi. Namun yang dominan ketika kita bicara masa klasik atau masa pengaruh Hindu-Buddha adalah peninggalan bercorak Hindu. Nah, dari periode prasejarah, misalnya kita mengenal di sana ada situs watu kandang matese. Sampai kepada peninggalan masa klasik atau pengaruh Hindu, kita sebut di sana ada Candi suku, Candi ceto, Candi pelanggatan, dan Candi menggung. Semuanya itu peninggalan dari masa prasejarah sampai masa klasik. Klasik yang tadi saya sebutkan, orientasinya satu yaitu gunung. Dalam hal ini Gunung Lawu. Nah, mengapa gunung? Karena gunung pada masa prasejarah dianggap sebagai tempat kediaman roh atau arwah nenek moyang. Nah, sedangkan ketika pengaruh Hindu masuk, gunung dianggap sebagai tempat bersemayam para dewa. Nah, jadi gunung di sini memegang peranan penting bagi masyarakat Jawa pada waktu itu. Terima saat itu, tempat yang sangat penting bagi masyarakat. Terkait ruwat, sangat kental sekali ketika kita menyebut Candi ceto ataupun Candi sukuh yang ada di lereng barat gunung Lawu. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Jawa, sejak zaman prasejarah sampai dengan masa pengaruh Hindu tetap memegang teguh adanya sebuah pelepasan atau peleburan dosa atau melebur energi negatif menjadi energi positif. Terima kasih. 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 Kutukan itu oleh Sadewa Dan satu lagi misalkan kita menyebut Garudya Di situ dikisahkan bagaimana Garuda anak Winata Membebaskan ibunya dari belenggu-belenggu Atau dari kutukan-kutukan Dan itu berhasil dilaksanakan Mungkin Winata Toi No Noroi O Garuda Atau Atau mungkin jika Lebih jelasnya bisa Slide-nya ditampilkan Untuk bisa menggambarkan Relief-relief cerita tersebut Oke Eh Relief O No Shashin Minyakara Ano Hanasis Lepas Terus Terus Langsung terus Pada Relief cerita Terus Asku Candisuk Ini Candisukuh ya Pak Ya Mungkin dari awal dari Candisukuh nanti saya cerita Nah Ini adalah Candisukuh yang tadi saya ceritakan Sebenarnya Candisukuh ini konsepnya merupakan perkembangan atau melestarikan tradisi megalitik bangsa Indonesia pada waktu itu E Ini Candisukuh Ini Candisukuh Candisukuh Masukku Ini adalah Seorang Perkembangan 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 Namun latar belakang Candisukuh ini Perkembangan 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 Hintu Ini simbolisasi dari lingga dan yoni Pallus dan yoni Pallus adalah alat kelamin pria Dan yoni memperlambangkan alat kelamin wanita Ini menggambarkan atau melambangkan sebuah kesuburan Yang nanti juga ada kaitannya dengan Pembangunan candi yang ada di Indonesia pada umumnya Karena dalam pembangunan candi yang ada di Indonesia Mengutamakan lahan yang subur dan dekat dengan sumber mata air Pembangunan candi yang ada di Indonesia pada umumnya Pembangunan candi yang ada di Indonesia pada umumnya Ini penggambaran relif yang ada di candi suku terkait cerita Sudamala Ini ceritanya Dewi Kunti meminta sahadewa Agar mau meruat betari Durga Selanjutnya bisa Oke ini ada juga relif terkait ketika pada waktu itu sahadewa menolak Menolak untuk meruat dan akhirnya diikat pada sebuah pohon Selanjutnya Ini juga relif terkait dengan penggambaran adegan pada waktu Dewi Durga berhasil diruat oleh sahadewa Selanjutnya Nah ini juga kaitannya dengan setelah selesai meruat Sahadewa diberi semacam hadiah Karena telah berhasil meruat Dewi Durga Oke lanjutnya Nah ini terkait cerita Garudea Ada gambar burung Garuda disitu Karena Garudea disini adalah simbolisasi dari burung Garuda Garuda ini adalah yang berhasil meruat ibunya dari kutub Dan Garuda ini adalah yang berhasil meruat Yang berhasil meruat yang berhasil meruat Selanjutnya Nah candi suku berdekatan dengan candi ceto Satu kawasan di lereng barat gunung lawu Dan konsepnya sama Yaitu terkait dengan ruatan Nah kalau kita melihat gambar yang ada di tanah Itu selain menggambarkan sengkalan atau angka tahun Tapi juga menggambarkan sosok Garuda Kalau kita lihat dari ketinggian Ini adalah gambar yang berhasil meruat yang berhasil meruat Oke selanjutnya Nah dari peninggalan di lereng barat gunung lawu Kita bisa belajar bijaksana Nah belajar seperti apa Next Nah terkait dengan manusia yang selalu berusaha menjalin hubungan selaras dengan kekuatan di luar dirinya Ya diantara ini adalah dengan melakukan upacara-upacara Nah itu tradisi sejak zaman prasejarah sampai masa selanjutnya Ya Eh Eh Ini bagaimana yang menurutkan? Seperti ini Bersama kira-kira yang berbeda Dan Bersama kira-kira yang berbeda Bersama kira-kira yang berbeda Bersama kira-kira yang berbeda Dan Bersama kira-kira yang berbeda Dan Selanjutnya Inilah upacara ruwatan Ya Belajaranya dilakukan di suatu tempat yang diyakini sebagai tempat suci Dan salah satunya adalah candi Seperti candi sukuh maupun candi ceto Cangdi Kora-kora di jenis itu adalah tempat yang sangat nyaman Untuk di kira-kira yang diperlukan Kira-kira yang diperlukan Kira-kira yang diperlukan Kira-kira yang diperlukan Puncaan di suku, puncaan di seto Difungsikan pula untuk Upaya mengembalikan roh ke tempat asalnya Yaitu puncak gunung lau Malaukutikina mencari Sukujin, cetojiin Malaukutikina yari tori Lalu sani Malaukutikina mencari Sari kataan Lanjut Penanda budaya pada peninggalan di barat gunung lau Ada satu nilai filosofi Hubungan keselarasan antara manusia dan alam atau konsep kosmogoni Terakhir dan yang penting dalam hal ini Ketika kita bicara Candi Yang merupakan replika alam semesta Ada tiga hal yang penting Candi Candi,この寺院ですね 寺院は宇宙の replikaというふうに考えられます どういったことからそういうふうに言えるかというと 三つの関係性から言えます Tiga hal penting itu Pertama Hubungan manusia Dengan yang maha kuasa Yang kedua Hubungan manusia Dengan lingkungan alam Dan yang ketiga Hubungan manusia Dengan sesama manusia Tiga hal penting itu Untuk mencapai kebahagiaan hidup Negatifな energiを 解放して することによって よりよい 生活を送る ってことができます Dan salah satu upaya caranya Adalah Dengan Upacara Ruwat その一つの方法として Ruwatの儀礼があげられます Dari sisi plus tarian cagar buddha Sudah melaksanakan aktivitas Untuk menggandeng masyarakat Mengambil nilai dari candi Untuk bisa diaplikasikan Dalam acara ruwat Sebagai salah satu contoh Kita mengajak seniman Beberapa waktu yang lalu Ke candi Untuk mengeksplorasi Khususnya dalam hal ini Candi suku atau ceto Dalam sebuah tari Yang bernada sakral Dan juga pagelaran Wayang Yang ada kaitannya Dengan ceritera Yang ada di candi suku Ini merupakan salah satu Wujud apresiasi Ketika masyarakat Bisa Menterjemahkan nilai-nilai Yang ada di dalam candi Itu dalam Sebuah karya seni budaya Oke mungkin demikian dari saya Terima kasih waktu dan perhatiannya Dan waktu kami kembalikan ke pembawa acara Terima kasih Mbak Yuri barangkali Kalau ada teman-teman dari jepang Yang juga ingin menanyakan Atau menggali lagi Kita masih punya Waktu sekitar 15 menit lagi Mbak Mosi Nihon no Kata-kata de Sistumong ga Aleba Atu Saya mau tanyakan Tempat Yang berada dari rift Ini ada di mana Oke Lingga yoni itu ada di mana Di dalam candi suku Masuk Terus ini Terletak di mana Ya Di candi suku Itu ada teras Semakin ke atas Semakin tinggi Di teras tertinggi Terdapat candi indu Nah sebelum masuk ke candi indu Ada gapuro Gapura Namanya gapuro paduraksa Gapuro paduraksa Ya Itu namanya Yang terdapat Belum ada Nah di gapuro paduraksa Itu Di bagian lantai Ditemukan Relief Lingga yoni ini De Kono Mon Gapuro paduraksa Tui mon Gapuro paduraksa Di lantai Ya Lantai Yuka Ini Lingga yoni Relief Gapuro paduraksa Tidak 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 Pas di bawah Gapuro Atau Di depan Gapuro Atau Pas di bawah Ya pas di bawah Pas di bawah Tidak 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 Dan itu sangat Disakralkan Dan tidak boleh Semua orang Setiap orang Bisa melintasi Gapuro itu Gapuro Lelief Gapuro 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 Untuk saat ini, sekarang memang tidak dibuka untuk akses umum. Pada zaman dulu, siapa yang bisa melewati tempat ini? Jadi, yang bisa melewati tempat itu adalah orang-orang yang dianggap sudah menjalani tingkat keagamaan yang cukup tinggi. 10 tahun yang mendidak dianggap itu adalah orang yang sangat tinggi. Ada 1.2-1 di mana orang-orang, tetapi kata-kata yang tidak boleh dianggap itu juga? Tapi, dari 1.2 di mana orang-orang yang tinggap ini, ditudah dikasih sangat tinggi. Atau cuma Gapura saja ini dipatasi Jadi disana ada tiga Gapura Yang Gapura terdepan tadi padu raksa Dan Gapura selanjutnya itu Gapura Candi Bentar yang tidak ada tutupnya di atas Di samping itu Masyarakat yang melaksanakan prosesi keagamaan Yang tidak bilih masuk di dalam Gapura padu raksa itu tadi Ada suatu akses tersendiri Untuk bisa masuk mengikuti upacara di halaman candi Bukan di candi yang utamanya Karena candi utama juga untuk kalangan tertentu Maksudnya yang teras yang tertinggi itu Ada akses yang lain gitu Ada aksesnya ada Ada Gapura Jadi siapa saja bisa masuk ke teras ke atas Bisa yang tidak bisa masuk adalah ketika memasuki dalam candi Sampai ke atas candi itu Hanya kalangan tertentu Yang terakhir saya jalan. Jangan lupa, jangan lupa. Lalu, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa. Sudamala ini berada di tingkat paling atas Di halamannya Candi Indu Yang sekarang ditempatkan di sebelah utaranya Candi Indu Ini juga sama, satu deret reliefnya Jadi disusung dengan urutan cerita Jadi gini, ketika ditemukan atau ketika ada perhatian terhadap Candi Sukuh setelah lama ditinggalkan pendukungnya Relief-relief ini di lokasi yang tidak beraturan Artinya tidak ditemukan di tempat semula Artinya diberbagai tempat kemudian ditata kembali di sisi utara Candi Sukuh Aslinya tidak diketahui secara pasti lokasinya Karena sudah lama ditinggalkan oleh pendukungnya Kemudian ditata kembali di bagian sisi utara Candi Sukuh Tidakaranya 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 Terima kasih katsete no hito ga kaita dojo jinbutsu alu iwa sinwa teki na ikimono tatu mo sinwa teki na sita mo mi se te kudasai seki ano ga duka no ha shira chigau ose la nan no yang tiang yang ga duka itu boleh diri hatkan foto nya Ya, itu Garuda itu kan bisa turban, jadi bisa turban. Di bagian atas, tapi kok digambarkan di bagian bawah, itu kenapa ya? Ya, kalau saya secara pasti belum bisa menjawab ya, karena mungkin, mungkin ini penggambaran asumsi saya, yang itu tradisi dari masa Megalitik, ketika pada waktu itu batu-batu besar dianggap mempunyai nilai majis atau menjadi sebagian dari sebuah religi, dan kebetulan juga dalam kaitannya dengan hal ini, di samping melanjutkan tradisi Megalitik juga terkait dengan cerita Garudia, terpahatkanlah Garuda di bagian dari tiang itu. tentang cerita Garudya. Lebih rinci lagi. Jadi disini tentang Garudya diceritakan membebaskan ibunya Winata dari budak Kadru. Karena kalah taruhan. Kake ni makete noroi ga kake rarete shimatta Winata. Tori ni maketan. Yang kalah judi itu juga burung ya. Winata itu juga burung. Burung ya Winata. Tori ni maketan. Itu juga termasuk burung. Winata. Ya. Tori ni maketan. Yang kalah judi itu seperti apa ya? Menebak warna ekor kuda yang namanya ucai krawar. Ya. Tidakura nya kuning. Masanya ada sebutaga. Masanya ada sebutaga. Lalu, television di mana-sitpa. Masanya ada sebutaga. But juga ada sebutaga. Masanya ada sebutaga. Masanya beratnya seperti apa ya. Masanya ada sebutaga. Oke Mbak Yuri, kita masih punya waktu sekitar tiga menit lagi, mungkin satu lagi pertanyaan dari si Chiharu atau dari teman yang lain, monggo. Atau質問 1つお願いします,あと1つぐらいで時間がなくなりそうです。 Zoomにいる皆さんもぜひ日本から質問をしてください。 Zoomにいる皆さんもぜひ日本から質問をしてください。 Nanaの方からじゃありますか? Masa Nana ada pertanyaan? Dari saya ada pertanyaan, apakah di Candi Cuku atau Candi Ceto masih ada upacara seperti Ruatang yang rutin nggak? Tradisi itu sampai sekarang ada, terutama untuk masyarakat yang berada di sekitar lereng barat Gulung Lawu, seperti adanya upacara Mondosio yang dilakukan oleh warga desa Ceto. 私たちが聞いたのはまだこの場所で定期的にそういったルワタのようなギレをやってるんですか? ということなんですけども やってるっていうことでこのCeto人の周辺の人たちが Mondosioっていうそういったギレを行っているということです。 Mondosio itu seperti apa? はい、なるほど nadzieや。 そうですね。 なので、みんなをそれでは、みんな分かりにして、 いろんなさの方から全泉を抑制するようになることです。 その自分の12っと形でいろんなご誠訳を楽しみにしていると思います。 Kalau upacara Mondesio itu ada kaitanya yang paling dominan adalah upacara keagamaan Bagaimana dengan kaitanya yang paling penting adalah su教 yang bergirai Tidak ada su教 yang bergirai dengan kaitanya yang bergirai Atau yang Sudamala di dalam acara itu. Di dalam acara itu intinya adalah peruatan tetapi tidak menggunakan cerita yang ada di kaitannya dengan Sudamala ataupun Garudia. Yang sekarang diperlukan, Sudamala dan Garudia itu tidak berguna dengan suatu cerita yang tidak berhubungan? Hanya dari masyarakat, masyarakat budayawan atau masyarakat seniman sudah bisa mengapresiasi artinya mengembalikan nilai-nilai itu melalui karya seni seperti kemarin ada sebuah pertunjukan wayang sederhana dengan tema Garudia di Candi Suku. Dari setelah berguna menonton! Jadi itu akan melakukannya terlalu di terlalu di dunia tersebut untuk mengenai pahit yang tersebut. Jadi ada di galulia yang terlalu mengenai pahit yang tersebut. Jadi masih ada orang yang bisa membuat pertunjukan seni dengan cerita Sudamala dan Garudia? Betul sekali, kalau Garudia kemarin dalam bentuk pertunjukan wayang, sedangkan kalau Sudamala dari sanggar tari membuat sebuah tari semacam tari puja Sudamala yang artinya menginspirasi dari cerita Sudamala yang ada di Candi Sukuh maupun Candi Cedol. Dan itu dipentaskan atau diperankan di Candi itu sendiri? Baik Mbak Yuri, sepertinya kita sudah di pepet waktu, kita sepertinya harus mengakhiri untuk sesi bersama Pak Wahyu Kristanto ini Mbak Yuri. Sampai saya, sekarang kita beri terakhir untuk selesai. Dan ini membahas dari setiap hari kami. Dan ini membahas dari setiap hari kami. Pada setiap hari kami berikutnya. PASTI-SANGA RUTU GALDIAN NO HANASI MEREKAMURA KUKAN Ah, ini adalah kekannya KORI-NOMOTIFI SINGH 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 Baik, bisa kita Akhiri dulu ya Mbak Yuri Kita karena setelah ini Kita akan mungkin sekitar 5-10 menit lagi Kita akan memulai sesi kedua Jadi dengan demikian Sesi pertama ini kita tutup Terima kasih Mas Wahyu Christanto Sarjono Sastro Terima kasih teman-teman di Jepang Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di Sesi kedua Terima kasih 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 Terima kasih.